Halo teman-teman, suara saya terdengar? Terdengar dengan jelasan. Oke, maaf alkat as ketidaknyamannya teman-teman. Oke, kita lanjutkan, nanti itu pemuda lebih cepat, yang semangat, dan selanjutnya, kondisi pemuda Indonesia. Maaf Ana, sekarang suaranya jauh. Halo, halo, terdengar? Ya, sekarang aman. Kita lihat di... Kita lihat di... Di luar penuh di Indonesia. Ini untuk konsep ini, omong-omong. Kita lihat bahwa... Di luar penuh di Indonesia, yang berusia di rangsang esok. Itu dominan, pemandemina. Kalau kita... Pernah belajar dulu ya geografi tentang piramida penduduk. Karena kita Indonesia itu negara berkembang ya. Maka, umumnya negara berkembang itu memiliki piramida penduduk seperti ini. Jadi, kita didominasi oleh usia-usia muda atau pemuda. Nah, tentunya teman-teman juga pernah mendengar istilah bonus demografi ya. Yang mana akan kita alami untuk Indonesia bonus demografi sekitar 5 atau 10 tahun ke depan. Bonus demografi itu apa? Jadi, bonus demografi itu merupakan kondisi suatu negara yang mana didominasi oleh penduduk usia-usia produktif atau usia muda. Maka dari itu, bonus demografi itu menjadi momentum Indonesia. Tentunya momentum yang positif untuk membangun negara ini. Tentunya ada di tangan-tangan kita para pemuda. Terus, kenapa sih kita memiliki keunikan menjadi pemuda? Karena kita mempunyai kekuatan. Bahwa pemuda itu memiliki kekuatan. Kita memiliki beberapa kekuatan. Yang di sini saya nampilkan ada tujuh kekuatan. Yang pertama itu kita memiliki idealisme. Terus, sebagai pemuda kita memiliki target-target yang ini kita capai. Seperti kalau kita kuliah ataupun sekolah, kita ingin memiliki target prestasi yang tinggi ataupun yang lain. Yaitu, kita memiliki sifat itu. Jadi, bisa kita tanamkan bahwa pemuda itu memiliki idealisme yang tinggi. Sebenarnya idealisme yang positif. Untuk meraih sesuatu sampai bisa tercapai. Kemudian, kita memiliki intelektual atau kecepatan yang mana saat ini kita hidup di era globalisasi mengenai informasi sudah sangat cepat, sudah sangat banyak tersedia. Jadi, pemuda di sini bisa sangat luasa untuk bisa belajar, belajar apapun itu, yang mungkin yang dikuasai atau disukai, itu bisa meningkatkan intelektual kita sebagai pemuda. Kemudian, kita memiliki kekuatan yaitu kritis. Yang mana kita pemuda ditulut untuk bisa bersikir, bersikir kritis ya, menghadapi suatu masalah. Sebenarnya, suatu masalah, baik itu masalah sederhana maupun masalah yang kompleks. Itu kita harus bisa bersikir kritis, jadi kita bisa berusaha untuk memetahkan masalah-masalah yang ada di kehidupan kita. Salah satunya yang akan kita bahas pada malam ini yaitu tentang masalah-masalah lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian, kita juga memiliki sifat atau kekuatan yaitu kepekaan sosial. Jadi, kita sebagai pemuda itu tentunya ingin bersosialisasi, ingin berkumpul dengan banyak orang, ingin berteman dengan banyak orang. Kemudian, ingin juga ingin dikenal ataupun ingin mengenal banyak orang. Kemudian, sebenarnya kita memiliki keberanian bahwa kita tahu sendiri bahwa pemuda dulu kejuang-juang bangsa juga para pemuda-pemuda adalah tonggak sebenarnya sebagai tonggak bangsa untuk mengusir para penjajah. Nah, untuk saat ini kita hidup di yang sudah merdeka, sebenarnya kita harus berani dalam mengambil keputusan, berani bertindak, tentunya bertindak yang benar dan sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia. Kemudian, kita memiliki sifat pengorbanan. Nah, kita sebagai pemuda harus memiliki sifat pengorban atau mau berkorban. Sebetulnya untuk membela kebenaran, untuk membela apabila ada masalah yang menyakiti orang lain atau ketidakadilan yang selama ini mungkin kita lihat sebagai pemuda. Mungkin bisa dalam bentuk apapun pengorbanan itu. Kemudian, kita juga memiliki mobilitas. Kita memiliki mobilitas yang tinggi, apalagi kita sekarang semua sudah serba digital ya. Kita sudah punya smartphone dan lain-lain, gadget. Ya, segala informasi, informasi dimanapun kita bisa ikuti dan kita bisa ikuti kemana-mana. Ya, walaupun diri kita tidak bergerak secara fisik, tapi secara informasi pengetahuan kita selalu bergerak, yaitu dengan mobilitas kita yang tinggi. Nah, beberapa kekuatan pemuda ini memiliki bekal kita untuk dapat bergerak, dapat bisa berdampak, harapannya bisa berdampak dengan lingkungan sekitar. Itu materi tentang pemuda. Selanjutnya, kita masuk ke materi lingkungan atau kita awalnya dengan masalah lingkungan. Masalah lingkungan apa sih ya? Apa saja yang kita lihat di lingkungan sekitar kita, tidak usah jauh-jauh. Kita lihat di sekeliling rumah, di depan rumah, samping rumah, bakar rumah, di lingkungan RT, RW, desa. Kita lihat masalah apa, masalah lingkungan apa sih sebenarnya yang ada di desa kita, yang ada di lingkungan kita. Salah satunya tentunya masalah sampah ya, baik itu sampah rumah tangga, sampah industri, sampah petanian, peternakan, dan banyak-banyak sampah yang ada di lingkungan kita. Nah, kita sebagai pemuda tentunya pasti tahu bahwa sampah ini menjadi salah satu masalah yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini menurut sosialnya 2014, jadi sampah yang kita produksi, yang kita temui setiap hari, itu 69,88 persen itu hanya sebatas dibakar. Kemudian 21,64 persen itu dibuang sembarangan, di tempat-tempat sembarangan. Kemudian 18,07 persen itu dikubur atau ditimbun. Kemudian 11,51 persen dibuang ke saluran air, baik itu selokan, sungai, dan lain-lain. Nah, tentunya melihat data ini ada sebuah fenomena dan tentunya kita sebagai pemuda itu bisa melihat bahwa ini sebagai suatu peluang. Peluang bagi kita pemuda untuk bisa, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pemuda tentang masalah sampah ini. Kemudian ini ada data tentang komposisi sampah di Indonesia berdasarkan jenis. Ini pada tahun dari KLHK tahun 2017, kita bisa lihat bahwa sampah-sampah yang ada di sekitar kita itu didominasi oleh sampah organik, yaitu tadi sampah rumah tangga, sampah pertanian, sampah peternakan, dan sebagainya. Ini sampah plastik, kertas, dan lain-lain. Dan jumlah timbunan sampah nasional pada tahun 2020 itu kita mencapai 67,8 juta ton. Bayangkan saja kita memproduksi sampah sebesar itu dalam setahunnya. Bagaimana lingkungan kita sangat terdampak atas sampah-sampah yang telah kita produksi. Sebenarnya kita sebagai pemuda harus membaca ini, melihat ini sebagai suatu intervensi ya untuk kita semua, bahwa kita sebagai manusia cukup banyak telah merosak lingkungan, yaitu salah satunya melalui sampah. Sebenarnya untuk masalah lingkungan kita tidak hanya sampah, banyak masalah-masalah lingkungan yang lain. Seperti biasa kalau kita tinggal di desa atau yang masih banyak hutan, ada kasus pemudaan hutan, reproduksasi, terus deforestasi maksudnya, terus ada kebakaran hutan, pembakaran hutan, dan sebagainya. Terus pencemaran air, itu sangat banyak, sangat kompleks yang kita bisa lihat. Tapi yang paling mudah untuk kita lihat yaitu tentang sampah ya tadi, sampah organik, sampah plastik, dan lain-lain. Kemudian apa sih peran kita sebagai pemuda yang dapat kita lakukan untuk lingkungan? Sampai saat ini kita masih mengalami pandemi COVID-19, itu dapat menjadi momentum kita sebagai pemuda untuk bergerak di lingkungan sekitar, karena kita pelajar, kita di kuliah, kita di rumah. Kita di rumah itu ngapain? Apakah kita hanya sekadar untuk memenai kewajiban kuliah ataupun yang lain, tapi kita juga bisa mulai melihat lingkungan kita sekitar kita. Kita harus ada sifat kepedulian terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk lingkungan kita, ini ada beberapa contoh. Contohnya ini terkait sampah ya, terkait sampah. Yang pertama kita bisa membuat sebuah pengelolaan bank sampah. Mungkin kita kalau di kampus ataupun di tempat-tempat yang sudah menerapkan pemilihan sampah, seperti sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, dan lain-lain. Tetapi, nyatanya kita belum memiliki sistem pengelolaan yang baik ya. Jadi masih sampah yang sudah dipisah-pisah, ditaruh ke rumah sampah yang berbeda, tetapi nanti akhirnya digabung lagi atau dicampur lagi dan dibuang ke suatu tempat. Atau bedanya TPA ya, tempat pembuangan akhir, yang mana itu bercampur lagi. Jadi, sepertinya sama saja. Nah, kita sebagai pemuda bisa memulai dengan membuat pengelolaan bank sampah ya, kita, biasanya ini untuk lingkungan skop kecil dulu, kita bisa lakukan melalui RT ataupun disun ataupun desa ya, kita bisa membuat pengelolaan bank sampah. Yang mana kita tahu kalau kita sampah, kita rumah tangga, skala desa, itu kalau dikumpulkan mungkin bisa sudah sangat banyak. Semangat dari itu kita bisa membuat sebuah bank sampah, yang mana nanti kita bisa memanajemen bagaimana pemilihan sampah, tentunya itu sama-sama saling mengunungkan, baik itu untuk lingkungan dan untuk kita semua. Kemudian, yang kedua ada peningkatan nilai dari sampah. Kita tahu sendiri sampah sampai saat ini banyak yang hanya terbuang, sampai sampah plastik, sampah kotor, sampah organik dan lain-lain. Nah, sebenarnya apabila kita memiliki kreatifitas, itu tadi salah satu sifat pemuda yaitu kreatif, maka kita bisa mengolah sampah tersebut menjadi nilai yang bernilai ekonomi. Misalnya yang bernilai ekonomi tentunya kita juga berusaha dalam melasarkan lingkungan. Kemudian yang ketiga ada pembuatan bubuk organik. Kita tahu sendiri tadi berdasarkan data, bahwa jumlah sampah organik itu merupakan jumlah yang tertinggi, yang sebenarnya rumah tangga, keperluan yang terkenakan. Maka dari itu kita bisa, salah satu solusinya yaitu dengan kita membuat bubuk organik. Kita tahu sendiri, mungkin kita teman-teman yang di desa, mungkin keluarganya, bapak ibunya petani atau petanian petani, kita tahu sendiri bahwa kita mengalami pelangkaan bubuk, bubuk anorganik. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi kesempatan kita bagi pemuda untuk membuat bubuk organik dan kita bersama-sama dengan teman-teman kita di desa, dengan para petani di desa, kita bisa membuat bubuk organik. Mis, sebagai contoh ini, di rumah saya juga misal sudah berusaha untuk bersama teman-teman, teman-teman pemuda di desa untuk membuat bubuk organik. Ini kita adakan sosialisasi di desa, di desa saya melakukan sosialisasi, yaitu mengundang para kelompok tani, mengundang para pemangku kebijakan di desa untuk melihat kegiatan sosialisasi dan pembuatan bubuk organik yang mana kita tahu sendiri bahwa bahan-bahannya itu hanya dibuang gitu saja, tidak dimanfaatkan, dan mengotori lingkungan dan mencemari lingkungan. Baik itu bau maupun dari bisa mengotori tanah maupun air. Maka dari itu kita bisa manfaatkan untuk pembuatan bubuk organik. Kemudian kita bisa membuat menjadi sebuah ekowisata ya. Kita tahu sendiri bahwa pada tahun 2021 ini, untuk kementerian desa, untuk kementerian desa dan pembungan daerah tertinggal, dan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif itu kita ada namanya istilah desa-wisata ya. Jadi kementerian desa itu mendorong untuk desa-desa itu membangun sebuah, menjadikan desanya menjadi desa-wisata sebagai salah satu wujud ekonomi kreatif yang ada di desa. Nah, ekowisata itu kita bisa wujudkan, bisa dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang sudah sebelumnya tidak terpakai, ataupun barang-barang yang tidak memiliki nilai ekonomi sebelumnya. Bisa kita buat, bisa kita ubah, bisa kita ubah menjadi sesuatu yang bernilai seni, yang bernilai seni, yang bernilai kreatif tentunya bisa menjadi ekowisata di desa kita. Jadi desa-wisata kita bisa mengangkat tema ekowisata yang mana kita melesarkan lingkungan dan tentunya meningkatkan nilai ekonomi di desa melalui kegiatan desa-wisata. Kemudian yang selanjutnya ada berkebun seperti tema Mahamal ini, kita tahu sendiri bahwa sekarang dengan adanya pandemi COVID-19, berkebun merupakan salah satu kegiatan yang dapat kita laksanakan di rumah. Tentunya tetap kita bisa untuk mengurangi kegiatan kita untuk keluar rumah yang mana kita dibatasi dengan adanya PSBB untuk pengurangan penuhannya. Kita memiliki hobi baru, bisa kita lihat di TV, di Youtube, ataupun di media-media yang lain, artinya sekarang hobi berkebun itu menjadi hobi yang sangat mulai digemari, baik itu oleh artis-artis maupun oleh pemuda-pemuda yang tentunya yang belajar di rumah dengan bisa cara yang berkebun. Nah, berkebun itu bisa apa? Bisa berkebun sayuran, bisa berkebun tanaman hias, bisa berkebun tanaman-tanaman yang lain. Tentunya sesuai dengan minat kita. Dan tentunya masih banyak lagi kita peran pemuda untuk lingkungan kita. Karena kita hidup di era digital, semua kegiatan yang kita laksanakan ini bisa kita sajikan dalam bentuk yang menarik, bisa dalam bentuk video ataupun dalam bisa kita share ke media sosial-media sosial yang tentunya kita sebagai pemuda saya kira sudah punya semua ya untuk media sosial. Nah, itu bisa kita nafaatkan untuk bagi wadah kita untuk berperan untuk lingkungan. Yang mana itu bisa menjadikan kita untuk... Halo, teman-teman. Terdengar. Untuk... Terdengar, Nas. Oh ya, mengingatkan waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Untuk menumbuhkan ekonomi kreatif di desa. Nah, beberapa kegiatan tersebut tentunya perlu adanya ya, adanya dukungan dari semua stakeholder yang ada di lingkungan kita. Nah, tetapi kita sebagai pemuda kita bisa menjadi pionir atau bisa menjadi contoh lah. Kita bisa menjadi contoh bahwa kita tadi memiliki kekuatan-kekuatan yang kita miliki sebagai pemuda. Kemudian segala informasi sekarang di jaman era digital, semua informasi kita bisa pegang dengan cepat. Nah, dari itu ini momen pemuda untuk bisa berdampak untuk lingkungan sekitar. Bagaimanapun juga kita bisa mulai dengan lingkungan terkecil, lingkungan rumah, kemudian sampai desa dan seterusnya. Hanya sudah saatnya kita sebagai pemuda untuk bergerak untuk lingkungan kita. Dan tentunya kita juga biarkan bisa menggerakkan masyarakat lingkungan kita sekitar untuk menjadikan lingkungan menjadi nyaman dan melestari. Berikut ini adalah beberapa foto-foto yang saya lakukan selama pandemi ini di rumah. Alhamdulillah kita bisa mulai melakukan pergerakan-pergerakan di bidang lingkungan. Sekian dan terima kasih untuk materi pada maharik ini. Kita nanti bisa lanjutkan di sesi diskusi. Kita bisa diskusi apapun nanti terkait kegiatan kekuatan pemuda yang bergerak untuk lingkungan kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mas Anas atas penyampaian materinya. Nah yang dapat saya garis bawahi bahwasannya pemuda itu dengan tujuh kekuatan besarnya itu harus bisa menangkap peluang gitu dari masalah-masalah lingkungan yang kita temui. Dan pandemi covid ini malah menjadikan momentum pemuda ini bergerak ya di desa-desanya, di kampung halamanya gitu ya mas Anas. Oke. Lanjut aja kita ke materi yang kedua. Yaitu akan membahas terkait dengan manfaat dari berkebun yang dapat menyelesaikan masalah lingkungan menarik sekali ya. Dengan berkebun kita ikut berkontribusi dalam menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan kita ya. Lanjut aja kita panggil pemateri kita yang kedua, Mas Ani Risjawan. Kepada Mas Ani diperserahkan. Ya, apa suara saya terdengar? Agak terputus tadi. Oh, iya iya. Sudah belum ya? Aman, aman. Aman, oke. Baik, saya share screen. Sudah. Sudah, terlihat ya? Sudah, sudah terlihat. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Jadi, di sini kita ngobrol santai saja ya. Sebenarnya tadi itu Mas Anas bisa cerita lebih banyak itu tentang pengalaman-pengalaman-pengalamannya itu di kerakan pemudaan dan lingkungan di sekitar teman. Kayaknya Mas Anas itu aktif banget harusnya. Ya, nantilah ditanya-tanya saja ya. Terus baik, langsung saja saya mulai. Ini saya akan menghadirkan ini materi tentang manfaat berkebun untuk manusia dan lingkungan urban. Jadi, saya memilih lingkungan urban ya. Jadi, juga ini nanti sebagai bentuk refleksi kita selama pandemi ini. Baik, jadi tidak terasa setengah populasi dunia ini tinggal di perkotaan. Jadi, mungkin separuh dari peserta ini sebenarnya orang kota juga gitu. Terus, kemudian PBB memperkirakan pada tahun 2065 ini 68 persen populasi manusia hidup di perkotaan. Jadi, seperti kita tahu bahwa manusia selalu membawa banyak hal gitu di belakang. Selalu meninggalkan banyak jejak dan bagaimana apabila manusia ini berkumpul dalam satu wilayah. Dan bagaimana suatu lokasi ini berkembang, terus akhirnya dampak apa yang kira-kira akan terjadi. Kemudian, sebenarnya apa sih yang masalah yang kita hadapi gitu di perkotaan maupun wilayah yang mengalami urbanisasi atau mulai transisi dari desa ke kota begitu. Jadi, seiring meningkatnya populasi manusia, meningkat pula jumlah limbah, polusi, konversi lahan, dan penurunan keragaman hayati. Jadi, manusia karena manusia itu selalu konsumsi, selalu melakukan aktivitas konsumsi, selalu melakukan aktivitasnya itu, selalu pasti selalu berdampak pada lingkungan. Jadi, ketika manusia berkumpul dalam suatu lokasi, disebut saja sebagai satu kota atau satu wilayah, limbah, polusi, dan sebagainya. Dan itu akan berdampak pada kualitas lingkungan. Begitu pula, dalam prosesnya, perkembangan sebuah kota pasti mengalami akan ada konversi lahan. Jadi, yang tadinya misalnya perkebunan, lahan terbuka hijau, akhirnya menjadi lahan terbangun atau akhirnya ditangami oleh beton. Kemudian, penurunan keanekaragaman hayati juga menjadi satu isu yang terkini akibat berkembangnya perkotaan atau urbanisasi. Kemudian, selain masalah lingkungan, kesehatan mental ini juga satu masalah penting yang dihasilkan oleh proses urbanisasi. Jadi, karena urbanisasi ini menyebabkan perubahan nilai dan struktur masyarakat yang akhirnya berdampak pada kesehatan individu maupun suatu komunitas. Jadi, karena mungkin kita bisa mengetahui lah. Mungkin kalau saya saja begitu, dulu dekat rumah saya itu masih ada sawah. Jalan sebentar saja, satu menit, dua menit itu sudah bisa kita main di sawah. Jadi, sekarang sawah itu sudah menjadi bangunan, jadi rental mobil, jadi garasi. Terus kemudian di dekatnya itu sudah jadi perumahan. Dan ketika suatu kota itu berkembang, suatu daerah itu berkembang, pasti nanti akan ada imigrasi mulai dari masuknya orang dari luar daerah tersebut. Ataupun karena tadinya budaya misalnya agraris kemudian berubah menjadi cenderung ke selain agraris, non agraris, akhirnya nilai-nilai yang ada di masyarakat pun akhirnya berubah dan menyesuai. Dan itu dapat, akhirnya nanti bisa jadi potensi konflik semakin meningkat ataupun persaingan. Bagaimanapun akhirnya kan, misalnya semakin banyak manusia itu semakin banyak persaingan untuk bertahan hidup. Misalnya mencari pekerjaan dan lain-lain. Nah, itu berdampak pada kesehatan individu dan komunitas. Kemudian contoh dari kesehatan individu ini gangguan mental, gangguan kesehatan mental ringan. Ini menurut Aziza dan Jaya, ini menjadi satu masalah, satu tantangan kesehatan utama untuk kita manusia yang hidup di abad 21. Jadi karena itu tadi, ada perubahan nilai dan struktur yang akibat urbanisasi itu. Kemudian, kesejahteraan mental maupun fisik masyarakat ini sangat tergantung pula pada keterkaitan manusia dengan lingkungan. Jadi ketika terjadi urbanisasi, banyak manusia, banyak masyarakat yang akhirnya terputus, yang tadinya dekat dengan alam. Kemudian akhirnya terputus, sehingga itu berdampak pada fisik dan mental masyarakat. Termasuk mungkin karena efek perubahan kualitas lingkungan juga, penurunan kualitas lingkungan akhirnya berdampak pada kesehatan manusia, kesehatan masyarakat. Kemudian di sini, berkebun ini menjadi sebuah alternatif untuk mengurai permasalahan-permasalahan tadi itu. Apabila kita berefleksi di selama pandemi ini, mulai dari Januari yang tahun lalu, itu tren pencarian kata kunci tanaman hias, cara menanam, terus kemudian janda bolong, ini meningkat sejak pandemi. Bahkan akhirnya puncak pada sekitar September 2020 lalu. Jadi, mungkin kita juga lihat di timeline itu, mungkin banyak orang-orang yang memamerkan kebun kecilnya, dengan tanaman-tanaman sedih setalas-tatasan, yang sekarang sedang tren. Dan masyarakat mungkin karena seperti yang tadi sudah dijelaskan Anas juga, Jadi, untuk mengisi waktunya selama PSBB, begitu, akhirnya mereka berkebun. Paling tidak, mereka memiliki kegiatan, aktivitas yang paling tidak untuk hiburan lah, untuk hobi-hobi baru di sektor berkebun atau urban farming, baik tanaman hias maupun tanaman sayuran. Kemudian, sebenarnya apa fungsi dari urban farming atau berkebun di lingkungan perkotaan? Jadi, paling tidak ada tujuh. Tujuh fungsi dari urban farming, yang pertama itu mendukung ketahanan pangan. Jika kita, biasanya kita akan, biasanya masyarakat akan menanam tanaman yang menghasilkan sesuatu, misalnya untuk bisa dikonsumsi, begitu. Itu karena menghasilkan produk atau suatu hal yang bisa dimanfaatkan secara langsung. Kemudian, menjaga biodiversitas, ini termasuk masyarakat yang tidak langsung, karena ketika kita menambah vegetasi di sekitar kita, di lingkungan kita, maka di situ akan mengundang pula berbagai organisme lain, misalnya serangga ataupun laba-laba, begitu. Dan ini menjadi suatu indikator yang baik, satwa dan termasuk serangga dan lain-lain itu termasuk indikator yang baik, indikator lingkungan untuk lingkungan. Misalnya, bahwa lingkungan itu baik, misalnya kupu-kupu, adanya kupu-kupu, keandalkan agama kupu-kupu itu bisa menjadi indikator bahwa lingkungan di sekitar kita itu masih baik dan layak untuk dihubungi. Kemudian, keindahan ini sudah tidak bisa dipunggir lagi, jadi kita pun akan senang, kita akan senang ketika kita berjalan-jalan di taman, di suatu tempat yang dia ditanami tanaman, ada tanaman hias, kita akan senang. Kemudian, keamanan. Jadi, kalau tidak salah, ini saya pernah dapat kuliah juga, jadi di suatu lokasi atau wilayah yang memiliki ruang terbuka hijau yang baik, memiliki taman atau jenisnya yang masih dalam kondisi baik, dibandingkan dengan lokasi yang tidak memiliki ruang terbuka hijau, itu tingkat keamanannya berbeda. Jadi, entah faktor apa, saya juga belum mencari sebenarnya. Jadi, mungkin adanya taman itu bisa menurunkan tingkat kriminalitas. Tapi saya kurang tahu, nanti bisa. Mungkin bisa dicari-cari lagi. Kemudian, kenyamanan, karena nanti fungsi-fungsi lingkungan tadi, nanti mungkin akan saya jelaskan di belakang. Kemudian ada kesehatan, kemudian ameliorasi iklim kota. Maksudnya adalah, misalnya, kota itu akhirnya tidak terlalu panas, atau nanti vegetasi itu bisa menjadi pemeca angin. Ya, semacam itulah. Akhirnya nanti hubungannya dengan kenyamanan. Kita ditinggal. Kemudian, manfaat kebun untuk kualitas lingkungan selanjutnya, kebun yang disusun secara vertikal, ini mampu mereduksi atau menurunkan polusi udara, dan meningkatkan kualitas udara. Jadi, karena disusun secara vertikal, akhirnya banyak kontak, volume daun yang kontak dengan udara itu semakin banyak, sehingga dapat mereduksi polusi udara yang ada di sekadar kita. Kemudian, kebun yang disusun secara vertikal ini menjadi solusi di perkotaan, masyarakat perkotaan atau yang tidak memiliki halaman, halaman yang luas, halaman sentik, masih bisa ditanami secara vertikal, atau disusun secara, misalnya, ditempel di tembok, atau sebagainya. Kemudian, manfaat yang lain adalah, dengan kita berkebun, kita dapat meningkatkan keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan kita. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa keanekaragaman hayati itu menjadi indikator bahwa lingkungan kita itu masih baik. Jadi, ini saya mencontohkan kebun saya sendiri, kebun saya di rumah di Wonosobo. Jadi, semakin tinggi keanekaragaman vegetasi, semakin mudah pula kita menemukan satwa. Jadi, kebun saya, kebun saya ini cuma, kalau dihitung-hitung, paling kurang dari 6 meter persegi. 6 meter persegi. Kemudian, di kebun tersebut, saya tanami, belum lama ini saya sensus itu, tahun 2018 itu ada 120-an spesies tumbuhan dalam 6 meter persegi itu. Jadi, 1 meter persegi, 1 pelukan bisa sampai 20 spesies tumbuhan. Dan ini hasilnya, seperti ini contoh-contoh binatang-binatang yang bisa ditemui di kebun saya. Dan ini mereka sangat menarik ya, karena di sini ada bunglon, ada kodok, ada laba-laba, apalagi banyak sekali. Kemudian ada ulat, kemudian yang akan menjadi kupu-kupu ini akan menjadi kupu-kupu nantinya. Kemudian ada polinator, lebah contohnya, kemudian ada burung, ada seranggal-seranggal lain, ada kandal juga. Jadi, ini sebagai kebun saya ini, akhirnya menjadi satu ekosistem yang cukup mapan. Ketika kemarin, belum lama, musim hujan kemarin itu, ada ledakan populasi seafood, keom maksud saya. Dan kemudian, tidak lama setelahnya, berturang, karena mungkin dimakan oleh kadal, maupun oleh organisme lain. Jadi, karena ekosistemnya sudah baik, karena lingkungannya sudah baik pun, perawatan kebun saya ini akhirnya jadi tidak terlalu sulit. Bahkan saya pun menantikan ulat, karena misalnya daun ini terlalu rimbun, ulat itu bisa mengurangi daun. Jadi, saya membiarkan alam itu bekerja. Kemudian, manfaat kebun untuk kualitas hidup manusia. Jadi, berkebun ini sudah lama menjadi terapi. Jadi, untuk kasus di Selandia Baru misalnya, ini kebun komunitas bentuknya. Jadi, kebun yang dikelola bersama oleh suatu masyarakat. Jadi, kebun komunitas itu menawarkan oase untuk melepaskan diri dari tekanan sehari-hari. Kemudian, jadi sumber dokumen sosial, setelah tempat masyarakat perotaan merasa dihargai dan berkembang. Jadi, adanya kehadiran kebun ini masyarakat yang tadinya individual akhirnya bisa bergotong-royong, jadi mendukung satu sama lain. Kemudian, terapi hortikultura ya, atau terapi berkebun, ini sudah lama diterapkan, bahkan di Indonesia juga. Jadi, terbukti meningkatkan kesehatan secara fisik, fisiologis, dan sosial. Kemudian, terapi ini mampu mereduksi kecemasan, stres, dan depresi. Kemudian, selain dari terapi ya, penerapan konsep biofilik atau meniru alam pada hunian manusia atau konstruksi atau desain bangunan arsitektur dapat menstabilkan tekanan darah, meningkatkan kenyamanan dan kekuasaan dalam ruang, dan meningkatkan kegugaran tubuh. Jadi, mungkin ada teman-teman yang suka insecure, atau anxiety, kemudian cemas, atau overthinking. Mungkin dengan berkebun ini jadi solusi untuk melepas stres, dan untuk meringankan itu-itu tadi. Apalagi di pandemi ini, kita jarang berkomunikasi secara langsung dengan teman-teman. Kemudian, dengan berkebun itu, ini bisa sangat menjadi sebuah pelipur lara. Ini sangat menarik apabila mungkin kita mencoba bisa dari hal yang kecil dulu, misalnya satu tanaman dulu, itu nanti kita bisa lihat manfaatnya. Jadi, bisa disimpulkan, kebun dan aktivitas berkebun ini dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Jadi, kebun, objeknya, kebunnya, maupun aktivitas berkebun, maupun kita mencoba berkebun, begitu, itu dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Secara simultan dan berkelanjutan, berkebun mampu memperbaiki lingkungan fisik dan mental manusia, terutama untuk masyarakat urban, masyarakat perkotaan. Mungkin sekian dari saya. Berikut ini sumber postaka yang saya kutip di presentasi ini. Kemudian, satu pesan penutup dari saya, ini ada satu kalimat dari Sigmund Freud, seorang ahli psikoanalisis. Jadi, bunga sangat menenangkan untuk dilihat. Mereka tidak memiliki emosi maupun konflik. Kemudian, sekian dari saya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mereka tidak memperbaiki masyarakat. Kita langsung ke, mungkin banyak teman-teman juga yang favor ya. Kita kira-kira terlebih dahulu, masyarakat ini, kekaitan oksi atau cara berkebun dan bergurau. terima kasih. 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 Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari narasumber-narasumber sebelumnya Jadi disini saya diminta memberikan sebuah materi yang sebenarnya Metablinya juga saya kurang menguasai dari segi hidroponik sendiri Dari semua keseluruhan, tapi disini saya ketika di pandemi ini Saya mencoba untuk wira usaha dan juga bergembun dengan hidroponik Dengan cara NFT, jadi seperti itu Jadi saya akan jelaskan berdasarkan teori, juga berdasarkan pengalaman dari saya sendiri Baik, selanjutnya Next Jadi di era pandemi ini, ini secara umum dulu Bagaimana sikap kita sebagai generasi dalam menyikapi di era pandemi ini Kita harus menerapkan adaptive leadership untuk dalam bidang pertanyaan ini Kenapa? Karena dengan ini kita akan lebih memahami setiap masalah Memahami setiap keadaan Sehingga kita mampu untuk menunjukkan sebuah inovasi-inovasi Yang dapat mendorong kita semuanya untuk bergerak lebih maju Dan memberikan kontribusi untuk kelihatan sekitar Dan dengan adanya pandemi ini Kebanyakan generasi itu bisa memunculkan sebuah behavior-behavior Yang baru Yang nantinya dapat mengupgrade skill mereka Sehingga lebih terasa menjadi lebih baik lagi seperti itu Dan kebanyakan orang itu malah sukses Ketika orang itu didapat masalah Problem itu mereka itu lebih Lebih apa? Lebih menguasai Ini memang benar-benar Karena apa? Ketika kita mendapatkan sebuah teori Kita akademisi bisa Mendapatkan sebuah teori di kampus Itu pada dasarnya ketika kita berada di lapangan Itu bisa jadi teori-teori yang dikatakan Atau pokok teorinya seperti itu Itu di lapangan bisa berbeda Dan ini benar-benar saya alami ketika saya mencoba untuk Mencoba untuk budidaya hidroponik dan Budaya perikanan Kecil-kecil Yang kecil juga sih Lumayan lah Oke next Adaptive leaders ini perlu diterapkan Supaya kita dapat tahu apa yang harus kita lakukan Dan juga kita dapat Mengambil sikap Mengambil bagaimana sih Kita dapat memanajemen sebuah sesuatu Itu dengan cara yang berbeda Dengan cara kita Karena kita tahu bahwa Bagaimana orang menyikapi suatu kondisi itu berbeda Beda satu sama lain Jadi ini yang namanya sebuah Ya namanya ya sunatullah seperti itulah Jadi manusia itu mempunyai ciri khas masing-masing Dan kita Jika Dalam menghadapi pandemi ini Saya sebelum Sebelum ini ya Sebelum memulai budidaya Sebelum ini saya sudah merencanakan Nah saya nanti di rumah mau ngapain sih Supaya saya juga tetap bermanfaat Kayak gitu Eh ada kepikiran gitu Buat Coba buat usaha Atau Berkebun Yang nantinya dapat dijual Bukan hanya dapat dijual Tapi dapat memberikan Dampak lah Buat masyarakat sekitar Seperti itu Walaupun kecil-kecilan Seperti itu Gimana caranya Kemarin tuh aku juga sempat Koordinasi sama Teman-teman aku di rumah Yang kebetulan mereka Belum Belum dapat sekolah Atau Belum dapat kerjaan Itu kan Cobalah kolaborasi sama mereka Gitu Hubung masih ada waktu Baik gitu Oke next Jadi Saya teringat juga Kata-kata dari Pak Rektor Juga bahwa Seorang Pemimpin tuh Generasi tuh seharusnya Bukan hanya pintar Dalam Mengambil sebuah kesempatan Tapi juga Harus bisa untuk Menciptakan Sebuah kesempatan Sehingga dia Lebih Terdahulu Daripada yang Lainnya Seperti itu Sehingga Kesempatan ini Tunggu masih untuk Meningkatkan sebuah kapasitas diri Dan juga ketika ada kesempatan Pasti kita membangun Sebuah Perencana Sebuah framework Yang nantinya Ini Dapat memudahkan Dalam manajemen Sebuah Inovasi mereka Apa sih yang mereka lakukan itu Lebih tepatnya Perencanaannya Lebih bagus Seperti itu Lagi dalam Menyikapi Permasalahan-permasalahan Yang ada di Indonesia Seperti itu Oke selanjutnya Saya akan bahas Mengenai Sistem hidroponik Yang Saya pelajari ketika Hidroponik dan Akoponik Yang saya pelajari ketika Di era Panhem ini Ketika Bukan liburan Ketika belajar di rumah Secara daring Oke next Kenapa kok hidroponik Seperti itu Pertama Yaitu Dapat memanfaatkan Lahan yang sempit Sebelum saya di rumah Juga Lahannya Enggak Ya sempit lah Kalau menurut saya Tapi cukup Sehingga bisa Termanfaatkan dengan baik Dan juga dapat Memberikan Ya manfaat Lahan paling gak bisa buat Mengenai kebutuhan makan sehari-hari Ataukah untuk Dijual dan sebagainya Dan juga ada Karena semakin bertambah Populasi jumlah penduduk Ya masuk Kemudian untuk Juga untuk peluang usaha Nanti akan saya jelasin Apa sih Usaha-usaha Yang cocok Kalau misalnya Usaha hidroponik Intinya semuanya Ini semuanya Berhubungan dengan Bagaimana sih Ketahan pangan Di era pandemi ini Kita dapat tahu bahwa Indonesia ini Mengalami masalah Terutama dalam hal Pertanian di masa pandemi Saya gak Terlalu membahas tentang Politik Atau kebijakan dari ini ya Tapi saya lebih Bagaimana sih Peringkatan semudah Kebanyakan Cuma Membentuk Dari lain sebagainya Tapi kita harus Memilih untuk bergerak Seperti itu Boleh kontrol sosial Tapi juga kita memberikan Sebuah kontribusi Sebuah Aksi Secara nyata Untuk meningkatkan Pertanian di Indonesia Seperti itu Dengan Ya Di lingkungan Yang Di lingkungan sekitar Di lebaran dekat Ya perlu terlalu jauh-jauh Next Kalau ini Pasti teman-teman sudah tahu Juga ada Dari mahasiswa Pak Perta Juga mungkin Lebih tahu lah Masalah teori seperti ini Kayak hidroponik Bertanam Bercocok tanam Dia kan Dia memperdayakan Dari air Tanpa menggunakan tanah Atau menggunakan Menimedia lain Seperti itu Ini sebuah Teori-teori yang biasa sih Next Nah ini beberapa Keuntungan bertanam dari hidroponik Pertama Jelas tidak Memperlukan tanah Atau lahan yang luas Sehingga dapat Menghemat lahan Dan juga kita dapat Menghasilkan Sebuah produk-produk Sebuah Hasil-hasil Asil pertanian Dengan Sangat Dengan banyak Seperti itu Walaupun lahannya sempit Sedangkan Ya modifikasi sistem Instalasi hidroponik itu sendiri Next Dan juga Tidak perlu Mengolah tanah Karena kita kan menggunakan Sistem Selain tanah Air ya Air itu Ya cuma Kita buat Instalasinya Kemudian kita Buat Bagaimana Sirkulasinya Biar mengalir Sehingga Nutrisi-nutrisi itu Bisa diserap oleh tanaman Seperti itu Tidak perlu Menyirami Ya tidak perlu Menyirami Karena Kita memakai Sebuah Alat Yang namanya Ya pompa air Seperti itu Sehingga air itu Sirkulasinya bisa lancar Dan juga Menghemat Menghemat air Karena air itu kan Sirkulasi secara terus Penuh Jadi Empat hari Atau tiga hari Tergantung Daripada volume air tersebut Biasanya Kalau udah Agak sedikit Mulai habis Terbaru Dihanti Setiap hari Next Tidak perlu Menyiangi rumput Ya Benar Karena tidak perlu Menyiangi rumput Dan bulma Karena kan kita Di Apa Di pipa Seperti itu kan Dan tanamannya itu kan Secara individu Di sendiri Dan kualitas tanaman Lebih baik Benar kualitas tanaman Lebih baik itu Memang ada perbedaan Memang ada perbedaan Hasil dari tanaman Indroponik Daripada tanaman Tanaman yang Sayur-sayur Misalnya Sayur yang biasa Seperti itu Misalnya Kayak Katanya Dari segi rasa Lebih beda Seperti itu Dan Lebih sehat Lebih Tanaman terlihat Lebih sehat Terlepas dari Menggunakan bahan Bagaimana Menggunakan bahan Kimia Kayak itu Ya mungkin Mas Mustof Bisa tau lah Ini ada Mas Mustofa ya Dari Favorta Gimana Mempengaruhi Daripada tanaman itu sendiri Kalau Sepengetahun saya Karena Sudah ada dalam takaran sendiri Jadi Tidak terlalu bermasalah Untuk kesehatan manusia Seperti itu Next Nah ini juga Siklus hidup tanaman Lebih pendek Ini Tergantung daripada Komoditas kita Mau menanam apa Misal kalau Kangkung Itu cuma 15 hari Bayam Atau Ketak Brokoli Itu berapa hari Itu terhadap dari Komoditas ini Tapi terlepas dari Semuanya Lebih Cepat Karena memang Lebih terawat Seperti itu Terus pemeliharaan Ini juga mudah Terus dihindar dari Penyakit yang Berasal dari tanah Dan Bisa bertanam Sepanjang Tahun Next Ini beberapa jenis tanaman Yang bisa diterangkan Untuk hidroponik Ada tanaman hias Sayuran Sayuran Buah Dan juga tanaman Tanaman buah Tergantung Dari sistem Instalasinya kita Nanti akan saya terangkan Di bagian Instalasinya Next Nah ini macam-macam Sistem hidroponik Ada Kalau sistem aerostatis Ada weak system Deep water culture Manda sistem aerostatis Ada App and flow Dengan Districation NFT DFT juga ada Di juga Aeroponik Next Nah ini Nah ada banyak Sistem yang Ada di hidroponik Itu saya Usaha Wira usaha Dan juga berkebun saya Di rumah Itu menggunakan Cara NFT Kenapa dari NFT Karena Kalau NFT itu Coba next Next lagi Next Next Lebih ke gambar Nah kalau NFT itu Pipa yang dipasang itu Bisa kita lihat Itu Dipasangnya itu miring Itu Kelebihan daripada Sistem ini Itu tanaman Akra tanaman itu Tidak busuk Cuma Kalau misal Nanti ada Di daerah nih Di daerah ada Pemadaman listrik Yang cukup sering Itu Ya Kekurangan Bisa kekurangan air Tapi kalau cuma Berapa Jam Kayak gitu Enggak Ya Kalau saya sih Kayak 3 2 jam 3 jam Itu Insyaallah Amat Karena kalau Sistem NFT Udah lampu mati Enggak air Enggak Sirkulasi air Berhenti Dan terkena Cahaya matahari Itu bisa tanaman Cepat layu Dan ini Beberapa bahan-bahan Yang biasanya Digunakan Sumpah sebelumnya Nah ini Ada talang air Dan juga Pompa Aquarium Pipa PVC Itu biasanya Digunakan itu 2,5 dim 2,5 dim Steroform Enggak terlalu Menggunakan Enggak menggunakan Steroform sih Kemarin Ini secara Omojir Busa Rockbull Ember Dan ember Ini mungkin Kayak pandon Atau ada air Nah Oke Next Sebelumnya Di gambar Nah Kalau misal Dari Fondasi Fondasi Daripada Kayak pipa Itu sendiri Itu yang Sebagai penyangga Itu bahannya Bisa bermacam-macam Tergantung Teman-teman semuanya Kalau misal Pengen awet Ya pakai Stainless Ya itu Atau Bisa juga pakai Bambu Atau bahkan Apa namanya Enggak usah pakai Dipa Atau pakai Bambu Juga bisa Cuma dari segi Efesensinya Lebih bagus Pak Dipa Ya bermacam-macam lah Tapi Juga yang Yang dipondasi Ini juga bisa pakai Bambu Atau kayu Tergantung teman-teman Kalau yang paling Awat sih Ya kayak besi Besi apa sih Namanya itu ya Stainless Atau Nah itu Dibentuk Tapi Kalau misal Pengen lebih murah Pakai kayu Atau pakai Bambu Seperti itu Dan juga Next Nah ini gambar Aplikasi NFT Ini menggunakan Standless Kayaknya Next Nah ini ada Bupu Atau Nutris yang dipakai Kalau dalam Indropon itu Namanya AB Mix Kayak gitu Jadi Yang Saya Beli kemarin itu Ada juga Yang dalam bentuk Bubuk Ada juga Dalam bentuk Cairan Kalau rekomendasi sih Ya mudah kok Buat Apa namanya Cairan Cairan Nutrisi ini Gitu loh Lihat aja di Youtube Banyak kok Tapi mudah banget Bentuk cairan Gak Harganya juga berbeda Dari Yang pakai Wah langsung cairan Ataupun pakai Bubuk Terus dibuat Lebih baik pakai Bubuk sih Kayak gitu Terus ini Dari A Dan B Ini sendiri Punya Nutrisi Beda-beda Kalau A Itu Dari Kalisium nitrat Kalium nitrat Dan lain sebagainya B itu Apa Di hidrolfusfat Ammonosulfat Dan lain sebagainya Itu memang Ada Ada nutrisinya Sendiri-sendiri Dan ini Gak boleh dicampur Awalnya itu Gak boleh dicampur Jadi Nyampurnya itu Pada waktu Nanti ada Tandurnya itu Disi air Baru kita campur Larutan-larutan Gak langsung dicampur Jadi satu Gak bisa Kayak gitu Next Nah ini Cara mengisi Cara membuat Larutannya Cara membuat Larutannya Seperti ini Jadi Sebenarnya Tergantung juga Wadahnya Teman-teman Mau pakai Berapa liter Next coba Next Oh Saya terangkat tadi Tergantung Maksudnya Nanti teman-teman itu Kalau gak salah ya Kalau gak salah ini Kemarin itu Saya 5 liter 5 mili 5 mili 5 mili 5 mili Seribu Oh Seribu Per seribu Seribu mili 5 mili Per seribu mili Jadi Larutannya itu 5 mili Per seribu mili Airnya Jadi kalau misalnya Ini Di dalam Tandon Tandon teman-teman itu Misal Ukurannya 10 ribu Berarti tinggal 10 ribu Dibagi 5 milinya Itu 5 milinya Itu berapa 10 ribu Dibagi 200 Mili Berapa Kayak gitu 10 ribu 10 ribu liter 1 liter lah 1 liter Dibagi 200 Mili Itu berapa Nah itu Per 200 milinya Itu 5 liter Hitungannya Berarti kalau misalnya 10 ribu 10 ribu mili Misal Nah itu berarti Dibagi 200 Berapa Nah dikali Dikali 5 Dikali 5 Dari larutan Tanding Itu jumlah Larutan yang Diberikan Di Airnya Sama Larutan Larutan A Sama B Itu sama Larutan Misalnya Larutan A 10 Larutan B Juga harus 10 Dan nyampurnya itu Enggak Langsung dicampur Tapi Misal Larutan A duluan Terus Tambah larutan B duluan Terus diaduk Kayak gitu Dan Disitu juga Ya Harus sih Menurutku harus Pakai Alat Buat ngukur PH Sama Paling gak punya alat Buat ngukur PH PH Sama TDS Karena masing-masing Tanaman itu punya Kriteria sendiri Untuk kualitas air Nah ini Tabel PH Dan Part per milennya Untuk masing-masing tanaman Misal Salada 6-7 PH nya Terus untuk Part per milennya Untuk kualitas air 560 Sampai berapa ini 840 PPM Paling gak sih Kalau Misal Gak Ada alat PH PH sih Bukan Bukan Gak ada alat PH Maka pakai Alat TDS Meternya TDS Meternya Tungkur PPMnya tadi Salinitas tadi Untuk Bayam Misal 6-7 PH nya Terus Untuk PPMnya 1260 Sampai 1610 Ini harus Direntang ini Karena Ya bolehlah Dikit-dikit Karena memang Kalau ngepasin Kan susah Tapi jangan Terlalu Melenceng jauh Seperti itu Pasti akan Berdampak Di tanaman itu sendiri Oh ya Kalau sebelumnya Tadi juga Di tanaman-tanaman ini Itu jarak Antar tanaman Itu berbeda Misal Kalau kangkung Kangkung itu Bukan jarak Antar tanaman Jarak Ininya Lubang tanam Kan ada bulat-bulat Di hidroping Ya kan Itu jarak Antara Lubang satu Sama lubang kedua Misal Kalau misal Kakung itu Harus 15 cm Sampai 20 cm Bayam itu 20-25 Kalau selada itu 30 cm Jadi masing-masing Tanaman itu Punya jarak tanam Yang berbeda Bisa Lihat Nanti Di Di internet Di internet Banyak lah Seperti ini Cara tanaman Seperti ini Oke next Nah dan Jangan lupa Walaupun Perawatannya itu Mudah Dan juga Sehat Kayak gitu Tapi ada Beberapa penoksalan Seperti Misal Kalau di Ada Misalnya ada Serangga Ada Insek Yang jahil Misal makan Daun-daunnya itu Berlubang itu Pasti ada Kalau Pakai Cara Konvensional Ya Setahu saya Konvensional Ya Air Dicampur Kalau gak salah Bawang Kunyit atau apa Bawang atau apa Terus Disempol-sempol Kayak gitu Di daun-daun Itu Alami sih Bagus Bagus banget itu Dan juga Ada beberapa Kriteria Kriteria Lain Misal Kekurangan Cahaya Seperti apa Misal Kekurangan Magnesium Seperti apa Ini bisa dilihat Dari daunnya Oke Next Nah Nah Ini tadi Yang Buat Ini Apa Namanya Larutan Tadi Oh Ini 5 mili Per 1000 liter Maaf 5 mili Per 1 liter Jadi Misal Teman-teman Tandunnya itu 20 liter Ya tinggal Bagi aja 20 liter Bagi 5 Next Nah Ada juga Biar tanaman Kalau ini sih Fungsi utamanya Menurutku juga Penyebaran Daripada Sinar mata air Itu merata Maka pakai Greenhouse Dan pakai Greenhouse Ini Pakai Plastik UV Namanya Kalau plastik Biasa sih Gak terlalu Melihku Gak terlalu Efektif juga Karena Mungkin dari segi Ketebalannya Iya Dari segi Ketebalannya Dari plastik Itu berbeda Sehingga Mempaharui Konsentrasi Sinar matahari Yang menyinari Dari Yang dilapatkan Oleh tanaman Tanaman Next Nah Nah Tadi kan Greenhouse Dapat Membuat Tanaman Lebih Ya Lebih Bagus Selain itu Karena Kita menghindari Dari Kondisi Lingkungan Yang tidak Dikendali Misal Ya Tadi Sinar matahari Suhu Udara Yang kebanyakan Tidak sesuai Gangguan Hama Dan penyakit Juga bisa Dan lain Sebagainya Next Langsung aja Bisa dibaca Next Ini manfaat lain Juga manfaat Penggunaan Greenhouse Ada Produksi Kayak gitu Nah Ini Untuk pengaturan Jadwal produksi Ini juga Meningkatkan Efisiensi Misal Dalam usaha Jadi Teman-teman Harus Bisa mengatur Jarak 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 Tanam Misal Dua minggu Misal Panennya Dua minggu Berarti Kalau teman-teman Ingin Misal Seminggu Panen Berarti harus Dua minggu Seminggu Kan Misal Lubang Tanamnya Misal 300 Misal 150 Di minggu Pertama 150 Misal Di tanaman dulu Di minggu Pertama Teman-teman Juga nanam Di 150 Selanjutnya Sehingga Panen Teman-teman Cuma Satu minggu Satu minggu Panen Satu minggu Panen Itu sangat efektif Apalagi untuk usaha Nah Lanjut di Manfaat Penggunaan Lebih jelasnya Lebih jelasnya Nanya lagi Karena Berkaitan Tendian Waktu Juga Tapi Gak Masalah Nah Ini Untuk Greenhouse Ini Sebenarnya Sangat kompleks Sebenarnya Bisa Menggunakan Bahan-bahan Yang Sederhana Nanti Bisa Lihatlah Di gambar-gambar Selanjutnya Yaitu Ini Kompleks Banget Tapi Intinya Harus Ventilasi Ada pintu Juga Ada Inside Net Itu Pakai Para Para Net Yang Biasanya Netnya Kecil-kecil Terus Ada Atap Transparan Plastik Next Nah Ini Tahapan Hidroponik Pertama Penyemayan Penyemayan Ini Komoditas Tanaman Berbeda-beda Misal Satu Minggu Dua Minggu Baru Bisa Dipindah Ke Media Tanam Mikroponik Kayak gitu Ada yang Harus Tiga Minggu Dulu Baru Bisa Dipindah Bisa Lihat Di Internet Aja Sih Kalau Masalah Penyemayan Terus Juga Setelah Dipindah Tanam Juga Ada Pemeliharaan Setelah Itu Juga Ada Proses Pemanenan Next Nah Ini Contoh Pemanenan Penyemayan Ini Menggunakan Rokul Sebenarnya Enggak Harus Menggunakan Rokul Juga Bisa Karena Sekarang Itu Banyak 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 Apa Namanya Media Media Penyemayan Ada Yang Menggunakan Skam Dan Sebagainya Ini Contoh Menggunakan Rokul Next Nah 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 Menggunakan Skam Next Nah Ini Beberapa Contoh Hidroponik Yang Sederhana Ini Yang Biasanya Skala Skala Ya Untuk Skala Kecil Seperti Ini Next Nah Ini Menggunakan Apa Kalau di Jawa Namanya Curi Nah Ini Menggunakan Instalasi Yang Sederhana Misal Barang-barang Di rumah Tidak Kepakai Bekas Minyak Tanah Mungkin Bisa Dibuat Dibuat Hidroponik Kayak Ini Sederhana Next Nah Ini Menggunakan Sterofoam Sterofoam Next Sama Next Menggunakan Sterofoam Juga Nah Ini Sebenarnya Kalau Sistem Instalasi Hidroponik Itu Tergantung Dari Kita Kita Mau Membuat Bertingkat Atau Membuat Bentuk Sekitiga Untuk Menambah Menambah Jumlah Produksi Kayak Biasanya Orang Kalau ingin Produksinya Banyak Ya Bertingkat Atau Dibikin Sekitiga Atau Kalau Masih Awal-awal Ya Datar Aja Semakin Banyak Teman-teman Menemukan Biasanya Teman-teman Kalau Di lapang Memuin Cara Yang Mungkin Tidak Teman-teman Dapat Di Waktu Mungkin Di seminar Atau Di perkuliahan Itu Ada Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Tidak Teman-teman Temui Waktu Di Belajar Pada waktu Teori Banyak Banyak Menemukan Permasalahan Permasalahan Baru Dan Itu Butuh Jam Terbang Sebab Bisa Menyelesaikan Masalah Tersebut Harus Terlaten Kalau Hidropon Lanjut Nah ini yang menggunakan Pipal Lanjut Nah ini kalau cup Ini cupnya ini dari bahan-bahan Bekas Bisa juga Beli ada Tapi Bagus juga Kalau bisa Menggunakan bahan-bahan bekas Jadi Numbuk Numbuk Sampah Bisa menggunakan bahan-bahan Sekitar Mungkin Tetangga Ada cup Apa enggak Dibuat Untuk hidroponik Atau Nggak menggunakan Cup Apa namanya Cup itu Nggak masalah juga sih Tapi Nggak aktif juga Karena kan Akarnya kan Kemana-mana Next Nah ini kalau skala besar Kayak gini Ini kangkung Bawahnya juga Ada Bayam Nah ini Green house-nya Sangat sederhana Jadi green house-nya itu Nggak meluruh Kayak tadi Pokoknya Harus Menutupi tanaman Supaya mataharinya Bisa menyeluruh Terus juga ada Ini kan terbuka Jadi ya Ventilasinya Udah ada Jadi Bisa dengan Kayak seperti ini Nanti Teman-teman mungkin Juga akan menemui Di youtube Banyak Bagaimana Apa namanya ya Modifikasi-modifikasi Dari para pengusaha Pengusaha Hidroponik Kayak gitu Ini Sangat Green house-nya Nyambung sama Kerengkanya Di atas itu Green house-nya Lanjut Nah ini Kalau misalnya Teman-teman Mau usaha Sangat Sangat-sangat Bagus ya Apalagi Untuk Pengusaha-pengusaha Dari hidroponik sendiri Itu Ya masyarakat kan Mungkin Saya Juga lihat di youtube Itu kayaknya Dan juga Coba cari-cari Di daerah Gak semua daerah Dan gak semua orang Gak banyak orang Usaha hidroponik Dan ini contoh Beberapa usahanya Misalnya Pakai jus hidroponik Dan ini banyak banget Manfaatnya Apalagi untuk Cewek-cewek Bisa untuk diet Dan lain sebagainya Meningkatkan Ya Kualitas Imun tubuh Kayak gitu Dan gak Bisa nyai Dus hidroponik Itu gak Cuma Sayuran aja Bisa dicampur Sama buah-buah Apuka Kayak gitu Kemudian juga Seperti lihat Bagian produksinya Terus juga bisa Dibikin kerupo Kayak gitu Saya mau Buat yang kayak gini Cuma Belum ada Ini sih Kalau sendiri kan Gak Terlaten juga Dan ini Saya kebetulan KKN di Gelombang 2 Dan rencananya Mau bikin Pemolahan Seperti ini Di desa Next Nah Kayak gini nih Seperti ini Sistem yang Punya saya Kayak gini Pakai kayu Terus talangnya Seberhana Kayak gitu Next Ini gambarnya Seperti ini ya Jadi Video ini gak Terlalu full juga Nah ini ada Untuk sirkulasi air Pipa untuk sirkulasi air Untuk dihubungan Ketan Nah Tandunnya cuma Biasa Nah ini ada Apa namanya Selang-selang tuh Untuk sirkulasi air Next Nah selanjutnya tuh Juga ada Aquaponi Nah ini juga Cocok banget Buat Mengisi Ya Senggang waktu Di rumah Juga untuk Usaha Next Ini saya terangkan Singkat aja Kalau Aquaponi Kalau Aquaponi Ini ya Bertanam Juga Kita Melakukan Negatan perikanan Jadi Saling berhubungan Satu sama lain Ininya Seperti itu Sistem budidaya Kalau secara terlihat Aquaponi Ini adalah suatu Perpaduan sistem budidaya Tentara subsistem hidroponik Dan subsistem Aquaculture Sehingga menjadi Suatu sistem produksi Pangan terpadu Sehingga nanti Hasilnya bisa sayuran Atau Tanaman-tanaman lainnya Dan juga Ikan Double Next Nah ini Prinsip Aquaponi Sendiri kan Dari Ikan tuh Misalnya Biasanya Ikan tuh Menghasilkan Kotoran-kotoran Nah ini kan Mengandung Beberapa Nutrien-nutrien Nah itu Bisa dimanfaatkan Untuk pupuk tanaman Jadi Bisa untuk Nutrisi tanaman Cuma ada Beberapa tanaman Tertentu aja Misal Kangkung Bayam Kayak gitu Karena Karena Dari segi kualitasnya Itu kan mungkin Dari Permilihan Salinitas Apakah Dari pH-nya Berbeda juga Kayak gitu Terus Terus Salinitas Biasanya kalau Aquaporik tuh Yang saya Temu itu Kebanyakan Lele sama Nilang Cuma kalau Ikan-Ikan lain Selain itu sih Belum Nunggu juga Karena Yang saya bilang Tadi gitu Kualitas airnya Itu Berbeda Masing-masing Ikan itu Memiliki Apa Toleransi terhadap Kualitas Sebuah kualitas Perairan Misal Lele Paya harus berapa Terus Salinitas Harus berapa Bisa dilihat Lampir di internet Ada Banyak Juga untuk Tanaman juga Gak semua Tanaman juga Next Nah ini Keuntungannya Bisa dilihat Gak perlu Menggunakan Pumbuk Pestisida Atau tidak perlu Menyerah Misal Ambil sama Kayak hidroponik Tadi Kayak gitu Cuma disini Kita lebih Memanfaatkan juga Nutrisinya Itu dari Dari Buangan-buangan Ikan Next Nah ini Beberapa Contoh Beberapa Contoh Modifikasi Instalasi Dari Aquaponik Bisa Aquarium Bisa Atau mungkin Di skala besar Kayak kolam Jenis kolam Itu bisa Juga disambungkan Langsung ke Hidroponik Hidroponik Tadi Banyaklah Sistem-sistem Yang gitu Jadi Tapi Paling nggak Kita juga Harus tahu Kelebihan Dan kelemahan Dari sistem-sistem Tersebut Pasti ada Dan Jika perlu Belajar Karena Ya pasti Teman-teman Akan menemukan Sebuah permasalah-permasalah Yang nggak dapat Dari teori Ini setelah terakhir Oke Kalau ada pertanyaan Ini persilakan Teman-teman Ini secara singkat Jadi Lebih ke Diskusi Aja Terima kasih Saya kembali Moderator Ya Terima kasih Mas Riki Atas semua Para materinya Sangat Ringe Jelaskan Dari Hulu Sampai Hidrat Sampai Sampai Jadi Produk Siap Oke Kita langsung Saja Masuk ke acara Sampai 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 Apakah Dari teman-teman Ada yang Bertanya Oh ya Ada Ada satu Pertanyaan Masuk Dari Fadel Apakah Mau Wah Mau penyakit sendiri ya langsung aja saya tanyakan sendiri ya ya perkenalkan saya dari IPB ya ini mau nanya ke pembicara pertama ya ke Anas, saudara Anas begini Nas di tempat saya ini kan banyak pemuda nih itu pemuda saat ini tempat saya ini seringnya bermain game nih nah itu bagaimana ya Nas secara kita membangkitkan kesadaran mereka tentang lingkungan seperti itu Nas ini langsung dijawab atau gimana moderator ya boleh langsung dijawab aja oke terima kasih saudara padel ya atas pertanyaannya mungkin ini yang kita apa lihat atau kita rasakan teman-teman di desa atau dimanapun ketenderungan pemuda saat ini tuh ini ya sibuk bermain game ya sibuk bermain game nah bagaimana cara meningkatkan atau memohonkan kesadaran mereka untuk kerja untuk di bidang lingkungan untuk yang saya lakukan ya saya lakukan di rumah tentunya di sekumpulan pemuda itu pasti memiliki seorang ini ya misalnya orang yang paling berpengaruh atau orang yang paling didengar ya di salah satu sekumpulan pemuda itu nah caranya kita itu mulai mendekati ini mulai mendekati pimpinannya itu mulai kita dekati karena biasanya yang menjadi pimpinannya itu yang memiliki apa ya biasanya yang pikirannya lebih terbuka bisa open-minded gitu jadi kita bisa mendekati dari pimpinannya itu terus kita ini kita jelaskan kita apa ya kita ajar diskusi apa ya pemuda ini agar bisa memiliki aktivitas kegiatan untuk khususnya di bidang lingkungan seperti itu nah Alhamdulillah untuk saya yang saya lakukan di rumah ini cukup efektif ya cukup berhasil jadi teman-teman pemuda mau akhirnya dikit demi-dikit mau bergerak di bidang lingkungan tapi dengan cara tadi saya berdikusi dengan pimpinan dari pemuda itu kemudian dari pemuda itu menyampaikan ke minyakar teman-teman pemudanya Alhamdulillah bisa sedikit demi sedikit bisa mulai kita ada kegiatan lingkungan itu setiap seminggu sekali ya saya di rumah kegiatan kerja bakti untuk lingkungan seperti itu saudara Fadel mungkin bisa dicoba oh iya jadi jadi seperti kita dekatin orang yang dituakan yang dituakan dalam tongkrongan misalkan idranya pantalanya kita dekatin pantalan dari sekumpulan pemuda itu ini tuh bisa dicoba oh iya oh iya siap siap ini ini masih nanya lagi masih boleh gak diperbolehkan ini mau nanya sama mas Hani nih begini kan tadi ngomongin masalah perkebunan ya kalau misalkan begini mas Hani kalau saya itu punya rumah itu sempit gitu misalkan di kota perkampungan di kota itu kan tau sendiri kan yang kita keluar itu langsung gang apakah masih ada cara untuk berkebun misalkan di tempat yang minim sekali ya seperti itu ya mungkin ini sama itu saya kondisi kondisi rumahnya juga di tempat yang padat padat penduduk terus bahkan katanya itu termasuk ini lokasi paling kumuh kabupaten gitu kan jadi 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 tadi cuma 6 kalau dihitung itu cuma 6 meter besok dan itu enggak bentuk kotak gitu loh itu itu di pinggir rumah menghadap ke selatan terus adalah jalan mau ke rumah ya itu jadi saya benar-benar dari dulu itu saya namun cuma di itu enggak bisa langsung di tanah jadi di pot jadi saya mengakali biasanya saya gantung potnya terus saya tempel di tembok gitu atau memang memilih jenis-jenis yang dia merambat gitu atau merambat atau ya bisa ditempel di tembok kayak anggre itu kan jadi saya milih-milih jenis yang seperti itu yang bentuknya itu cenderung ke atas tumbuhnya ke atas kalau sayur ya mungkin itu nanti bisa menerapkan tekniknya yang tadi dijelaskan mas Riki itu tadi pakai pralon bisa hidroponik maupun non-hidroponik jadi menurut saya sesempit apapun itu sebenarnya bisa saya juga akhirnya mengekspansi bagian belakang rumah itu benar-benar digang jadi belakang rumah itu digang terus ya paling space-nya itu cuma 30 cm x 2 meter lah itu bisa saya tanami juga tanami kangkung dan bayam meskipun akhirnya nggak jadi maksudnya karena saya kurang telaten kalau nanam sayuran jadi akhirnya ya nggak bagus itu hasilnya tapi saya membuktikan disitupun bisa ukuran di lahan cuma 30 x 20 cm pun itu masih bisa menanam asalkan unsur-unsur yang mendukung seperti cahaya begitu itu masih masih memungkinkan itu bisa masih bisa oke jadi nggak sesuatu yang nggak mungkin itu kayak physical garden juga kalau emang lahannya sempit atau kayak menerangkan itu pun bisa tadi penjelasan masih tadi apakah ada tanggapan ini bagaimana bagaimana apakah ada tanggapan tadi penjelasan oh nggak ya mungkin mungkin ini ya kayak di dapur gitu kita bisa ya nanam nanam kayak bayam gitu pakai teknik yang hidroponik yang di paralon tadi gitu ya mungkin ya kita taruh di dapur gitu ya mungkin bisa asalkan itu tadi cahaya ya terutama kan kalau misalnya kita dalam ruangan itu mungkin keterbatasan cahaya jadi biasanya kalau di kalau misalnya kita itu karena di tropis gitu misalnya di ruangan itu nanti harus di jendela yang sebelah timur atau barat yang tiap pagi itu paling nggak dapat cahaya langsung gitu kalau kalau nggak ya sebenarnya bisa diakali dengan cahaya ini lampu artifisial gitu jadi nanti ada kok jenis-jenis lampu tertentu yang gelombang gelombang cahayanya itu itu bisa diserap oleh tanaman oleh klorofi untuk fotosintasi tapi tentu saja itu nanti akan menambah biaya asalkan kita mau bisa mencoba dan terexpert terima kasih siap saya juga menanggapi itu yang di dap gitu kemarin yang nanam itu dari yang masih punya puluh titik tumbuh gitu namanya riglo itu kayak bawah itu kayak bisa dipasang titik nanamnya jadi ada manusia itu punya otak yang berpikir gitu ada aja tapi dengan riglo itu jadi jadi kayak daun bawang itu jadi kita gak usah buang kita tanam lagi gitu nanti kita tanpa atin lagi gitu sambil kita menunggu ada pertanyaan masuk lagi mungkin saya menanggu ini dulu pertanyaan ke mas anak menyikapi pertanyaan yang pertama juga kalau bahwasanya kita harus mengambil kita dulu mungkin mungkin yang ingin saya tanyakan bagaimana mas anak mulai kegiatan apa ya terkait lingkungan kegiatan itu kalau gak salah itu kan pembuatan dan pembuatan ekowis atau juga bagaimana mas anak bisa menginisiasi kegiatan persegut dan ke pemerintah perangkat perangkat desa gitu kegiatan ini layak buat kita mungkin ini bisa jadi sharing dan menjadi motivasi buat kita buat mengadakan kegiatan serupa di wilayah kita masing-masing itu mas anak teman-teman selamat mau bertanya boleh di 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 saya izin bertanya oke mas anak mulai jawab dulu apa pertanyaan ini pertanyaan dulu aja boleh mas kita nanti oke siap izin bertanya kepada mas Ricky dan mas anak ya jadi sepertinya mas anak masih belum belum lagi tapi nanti saya akan jawabnya gak apa-apa untuk mas Ricky apa namanya pengen tahu saja untuk nilai usaha tanahnya bagaimana ya untuk usaha yang dirintis oleh mas Ricky sendiri di rumah modal awalnya berapa untuk kemudian perbulan pemasukan yang diperoleh itu berapa supaya apa namanya kalau boleh tahu maksudnya supaya kita termotivasi lagi sebagai anak muda untuk terus mencoba bahwa ini selain apa namanya memajukan pertanian Indonesia juga memimpinkan bagi dapur atau kantong kita pribadi begitu mohon di panjang apa dijelaskan lagi terkait itu lalu untuk mas Anas mohon maaf tadi saya belum bisa mengikuti sejak awal jadi cuma masukin saja materi yang saya terima mas Anas izin bertanya dan pertanyaannya pun sebenarnya juga saya rasa tidak terkait dengan materi yang disampaikan jadi mungkin kalau materinya ngalor pertanyaannya hudul begini di di HP saya ada beberapa aplikasi yang dapat mendeteksi cuaca gitu katakanlah nah beberapa hari yang saya lihat itu tidak akurat gitu kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi apakah karena data saya atau GPS saya atau karena sunyel saya atau karena memang beberapa aplikasi dari TMKG itu tidak sesuai dengan kenyataan kita ya maaf ini sesuai dengan materi terima kasih mbak Kori atas waktunya terima kasih mas ya ini pertanyaannya dituju ke Anas dan Riki siapa dulu yang siap untuk menjawab nih ya jadi untuk estimasi biaya itu sendiri ya untuk karena saya juga skalanya juga sekalian untuk usaha jadi untuk hidroponik sendiri itu kan biasanya pipa itu panjangnya itu sampai 8 meter 8 meter kali panjang itu saya nanamnya kebetulan di depan rumah ada ruang kosong daripada nggak dimanfaatkan itu ada sekitar 4 x 12 nah berarti total semuanya itu ada 12 pipa 12 pipa itu bisa sampai 300 306 lubang panam ya 306 lubang panam karena kan saya di awal itu saya berencara emang buat nanam kalau nggak kangkung ya bayam kayak gitu dan itu dapat 306 mungkin kalau nanam brokoli itu lebih karena jarak tanamnya 30 cm itu mungkin nggak sampai 306 kayak gitu 306 lubang tanam biasanya beda-beda sih harga untuk pipa di masing-masing daerah kemarin itu saya instalasinya pakai kayu itu juga dan total 4 x 12 meter itu dengan jumlah 306 lubang panam dan juga sama green house green house saya itu pakai ya pakai pakai bambu pakai bambu pokoknya serba-serba ini lah kalau masalah instalasinya kecuali cuma pakai pipanya itu itu ya kurang lebih 1,5 kayak gitu dan saya tanam itu untuk biasanya itu segitu ya bisa dapat kurang lebih itu lebih daripada yang 20-an lah 20-an kurang lebih 20 kilo itu sampai kayak gitu karena kebetulan saya juga belum kerang kemarin itu masih kayak nyoba-nyoba kayak gitu cuma nanam kampung aja dan biasanya kalau hidroponing itu kan nggak dijual secara ini ya nggak dijual secara di pasaran dijual di supermarket atau di suatu daerah biasanya ada yang dia kayak distributor digirim ke daerah-daerah lain kayak gitu kita nyetok nyetok misal 20 kilo atau mungkin 40 kilo biasanya kita sebelum diterima oleh yang distributor itu kita memenuhi nggak nih tanamannya itu dari segi kualitasnya memenuhi nggak kalau menuhi yaudah kita berarti mempunyai hubungan dengan si distributor itu jadi kalau 40 kilo setahu saya kalau 20 kilo itu bisa sampai 450-an ribu kalau misal distributor karena di store itu bukan di pasar kalau di pasar saya sudah menyiapin nggak bakalan untuk ya rugilah rugilah rugi ya mungkin bisa untung sedikit tapi bisa rugi juga karena penjualannya harganya itu yang sangat ya murah kan di pasar tapi kalau di distributor atau mungkin kita sudah punya langganan di supermarket kayak gitu kan itu harganya lebih lebih mahal 20 kilo bisa sampai 450-an ribu kayak gitu itu berbeda jauh banget saya itu kemarin kalau 306 ya kurang lebih ya kurang lebih ya 20 ya kurang lebih 20 kilo lah seperti itu atau malah lebih sekitar ya 20 sampai 30-an seperti itu tergantung komoditasnya kita juga apa karena masing beratnya kan beda juga gitu kalau karena juga berpengaruh juga di umur tanamannya umur tanamannya harus misalkan kangkung itu dua minggu panen berarti berapa bobotnya kalau misal lebih dari dua minggu tapi kalau di distributasi tadi itu memang sudah ditentukan sudah ditentukan berapa harinya dan itu beratnya seperti apa kebetulan kebetulan saya juga masuk di grup itu di grup hidropunik di kota saya itu biasanya nah mudah tuh mudah koordinasinya mudah misal saya punya komunitas yang udah panen saya potrek masuk ke grup WA misal berapa kilo itu biasanya langsung ada orang-orang yang tanya seperti itu terus beli kayak gitu dan menurutnya sangat untung banget sangat untung untuk hidropunik sangat untung sekali karena tapi dengan syarat tadi jangan dijual di pasar kalau dijual di pasar ya selesai kayak gitu dijualnya itu di kalau unit distributor atau mungkin kita punya alanggana di supermarket itu emang benar-benar sangat prospektif apalagi kita bisa buat kayak hasil olahan produksi tadi mas kayak grup dan sebagainya itu mantap banget saya saya kemarin itu punya gambaran seperti itu kayak ya grup kan membiasakan orang-orang kayak gitu saya punya gambaran bagaimana kalau dibuat lebih milenial lagi misal grup nya dikasih rasa inilah rasa ini terus dikemas lebih menari lagi terus baru dijual apalagi sekarang kan zamannya branding main media sosial gitu atau pakai web kayak gitu kan kebetulan saya juga di departemen itu kan juga bisa kayak bikin web kayak gitu dari web server yang sederhana kayak gitu kan bikin web tapi masih rencana dan ini pertama sih saya terapkan di rencananya di KKN saya karena gelombang 2 saya mau terapkan itu jadi nanti ya untuk yang hasil olahannya itu ya gimana perspeknya bisa dilihat setelah faktoran itu saya punya niat untuk membuat hasil olahan dan juga untuk memanfaatkan masyarakat sekitar tapi kalau untuk langsung dijual itu untungnya sangat-sangat ya banyak asalkan jangan di pasar kalau di pasar selesai kayak gitu seperti itu mas mas berarti untuk modal awal sudah tertutupi keuntungan atau belum kalau boleh tahu gimana mas untuk modal awal itu hingga saat ini sudah tertutupi atau terpenuhi dengan keuntungan yang diperoleh atau belum mas oh iya kebetulan saya saya itu untuk penjualan ke distributor belum jadi masih nyoba-nyoba kayak gitu berhasil apa enggak kayak gitu kan berhasil apa enggak kayak gitu cuma memang ada beberapa perencanaan seperti itu tapi saya masih coba-coba kayak gitu dan hasilnya hasil ini aja sih kalau saya pertama sih tanaman kualitasnya bagus sehat ini cocok gak untuk dijual dan akhirnya kemarin dapet gitu kan berapa kilo enggak saya utuh juga karena pertama target saya untuk ya dibagi untuk masyarakat sekitar atau mungkin untuk makan sendiri kayak gitu itu pertama itu pertama seperti itu jadi untuk tapi kalau berhubungan dengan grup distributor saya udah bagaimana caranya udah tapi kalau untuk pertama ini masih dibagikan sih Alhamdulillah dapat seberapa segitu ya sekarang lah sekarang itu mungkin ya bisa sekarang kecil sih bisa kayak lima kiluan lima kiluan lima kiluan karena itu baru ini mas itu lima kiluan itu baru tiga 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 kali per pipa itu 26 ya tiga kali 26 lubang kayak gitu itu tiga pipa kali 26 lubang hasilnya sekitar lima kilo kayak gitu seperti itu 30 lubang ya gimana putus-putus putus-putus saya temen lanjut juga tapi untuk komoditas berbeda itu mas harganya juga beda kan pasti tau lah brokoli lebih mahal lagi kebanyakan sih sawi sawi pakcoy brokoli itu banyak banget itu banyak diminati oleh masyarakat kalau kangkung lah ya gak terlalu tapi kebanyakan sih sawi sawi pakcoy terus brokoli itu banyak banget di grup itu yang secara-secara tapi kalau kangkung jarang kemarin tuh kebetulan baru karena kangkung jomba-jomba aja gimana rin kurang jelas terkait modal kayak dari aku menangkapi itu kayak belum jelas gitu kayak berapa keseluruhan total modal yang kamu keluarkan jadi kalau mau mulai modal tuh kayak ada gambaran ya segini gitu untuk misalkan berapa untuk total luasan lahan berapa meter gitu loh oh ya untuk instalasi instalasi itu sekitar satu setengah kurang lebih kurang lebih itu 4 x 12 meter 4 x 12 eh 4 x 8 eh ralat mas 4 x 8 tadi itu 4 x 12 itu panjangnya greenhouse saya itu bikin greenhouse panjang banget jadi rencananya mau dibuat 2 2 2 apa ya berarti 306 x 2 ya 712 kayak gitu itu sepanjang greenhouse nya tapi kalau untuk instalasi itu 1,5 itu ya tadi 366 tanam 4 x 8 4 x 8 meter itu udah sederhana banget gitu tapi pasti balik pasti balik terus tadi kan belum saya jual masih saya bagikan masih saya bagikan ya kalau bisa kan belum BMP ya mungkin karena yang saya belum dapat beberapa tahun sebelumnya jadi seperti ini kalau masalah yang pertama kan saya juga uji coba bagaimana sih hasilnya gitu terus juga koordinasi karena kebetulan juga kuliah jadi agak enak tapi tetap koordinasi sama yang distributornya kayak gitu untuk biasanya kalau kangkung itu kemarin seberapa ya 30 ribu itu dapat seberapa ya banyak banget satu pak gitu itu bisa untuk lebih ya itu satu misal 30 ribu nih modal 30 ribu bayangkan per biji itu bijinya satu pak banyak banget pokoknya itu bisa kemarin itu gak habis setengah aja itu udah 26 kali 3 berapa ya ya 26 kali 3 pokoknya 4 pipa 3 pipa lebih setengah lah 3 pipa lebih setengah itu itu gak sampai setengah itu berarti kan untuk modal dari modal dari benihnya sendiri itu kan udah lumayan kayak lumayan terjangkau terus untuk AB mixnya itu cuma dua kali dua kali udah panen maksudnya dua kali itu dua tadi AB itu A dua pak B dua pak itu udah sampai dua minggu kayak gitu itu udah panen itu kalau kangkung ya satu pak murah kok 6 ribu 6 ribu gak salah ya 6 ribu asalkan jangan jangan langsung apa kayak cairan tadi cairan itu lebih mahal lebih baik buat sendiri dan itu lebih bagus kalau misal pakai aquapon itu malah lebih bagus lagi karena bener-bener sehat saya itu juga kebetulan bulidaya ikan ya dari hasil buangan ikan itu sendiri bayam gak diapa-apain sampai 2 meter ya kebanyakan bayam bisa sampai 2 meter tingginya sekarang gak dipanen dibiarin aja itu cuma boboknya buang hasil buangan-buangan ikan ya itu nyoba-nyoba oke mas mustab ada tanggapan oke siap sudah terjawab lanjut kita lanjut ke mas Anas ya pertanyaan masih ingat mas Anas saya ingat tidak kesesuaian dari sini dengan saya lihat halo mas mas mustab mas mustab mas mustab mas mustab mas mustab pakai aplikasi apa mas oke siap pakai acu weather acu weather acu-acu acu-acu kebanyakan memang di gadget pakai terkait prediksi atau perkiraan cuaca jadi untuk teman-teman jadi istilah istilah yang benar itu perkiraannya teman-teman bukan ramalan ataupun perkiraan jadi istilah yang benar itu perkiraan jadi kita dalam memprediksi itu menggunakan data-data jadi bukan ramalan-ramalan 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 dan lain-lain ataupun perkiraan hanya perkiraan mengira-ngira tidak karena kita berdasarkan data-data nah terkait apa ya prediksi ataupun perkiraan perkiraan yang tidak tepat atau meleset nah itu ada beberapa faktor khususnya di Indonesia di Indonesia itu kalau kita hidup di ini ya di Ekuator kemudian kita negara kepulauan dan berbagai macam tipe topografi atau permukaan bumi daratan maupun lautan khususnya lautan kita lebih luas itu mempengaruhi ini ya kompleksitas dari kondisi cuaca jadi perubahan cuaca itu kan dari definisinya kan perubahan sesaat ya perubahan sesaat atmosfer kondisi untuk kemudian dalam waktu sesaat jadi sesaat itu ya bisa dalam detik menit jam dan itu dalam kurun waktu satu hari nah untuk prediksi itu memang tidak mungkin bisa 100% akurat ya karena kita sendiri kita bersifat perakhiran atau memprediksi akan terjadi ke depan tentunya itu tidak bisa ber100% tapi tentunya kita dalam memprediksi itu menggunakan data seta atau pendekatan-pendekatan nah untuk untuk kita untuk di Indonesia kan kita pakai BMKG ya BMKG itu menggunakan data-data citrasatrit biasanya nama citrasatritnya itu citrasatrit Himawari itu dari keluaran Jepang nah mengapa sering ini ya sering kurang tepat atau meleset yaitu karena citrasatrit itu sifatnya tidak ini ya tidak real time jadi apa yang dikeluarkan itu tidak benar-benar yang sekarang terjadi jadi kan citrasatrit itu kan itu ya muter ya setiap saat setiap ketik muter ngelihimin hasil rekamannya itu kan tentunya tidak bisa langsung seketika detik itu juga bisa apa ya setelahnya bisa terbaca atau bisa ini keluar hasil datanya sepertinya metode jadinya sebelum apa sebelum data itu keluar mungkin kondisi sudah berubah lagi mungkin kondisi keawanan ataupun kondisi angin ataupun suhu udara bisa tiba-tiba berubah nah itu menjadi salah satu penyebab kenapa prediksi cuaca itu tidak bisa 100% akurat atau tidak bisa secara pasti akurat tetapi tentunya sebagian besar karena kita sudah menggunakan data-data data-data citrasatrit dalam hal ini maka kita bisa menggunakan acuan itu sebagai pegangan kita lah atau kemana-mana karena itu sudah berdasarkan data-data jadi untuk apa ya untuk ketidakakuratan itu emang salah satu hal yang wajar tapi bisa kita lihat sendiri kan ternyata tidak tidak apa ya maksudnya bisa kita buat pegangan lah walaupun tidak 100% akurat semacam itu mas oke siap kita pahami ya kalau mau belajar mas di departemen departemenku ngawur S2 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 departemenku mas orang tua atau orang tua ya ada yang mau didiskuskan lagi ini 5 menit lagi 7 jam puluh pertanyaan belum jawab walaupun mas cek halo oke Terima kasih 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 Terima kasih